Intro Hai hai, hari ini kita belajar tentang alat yang digunakan dalam penyembuhan luka dasar Nah, yang pertama adalah pincet anatomi Pincet anatomi adalah alat medis yang berfungsi untuk menjepit atau memegang jaringan, alat, dan bahan medis lainnya Pincet anatomi juga dapat digunakan untuk memegang kasar dan kapas yang sudah disterilkan pada saat membersihkan luka Panjang pincet anatomi kurang lebih 14 cm dan berbahan stainless steel Pincet anatomi berbentuk runcing dengan ujung tumpul dan tidak memiliki gigi Setelah digunakan, pincet anatomi ini sebaiknya segera direndam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit Setelah alat direndam, bersihkan dan cikat alat tersebut dengan sabun dan air bersih Tahap terakhir, alat ini dapat disterilkan dengan cara direbus selama 20-30 menit dalam air mendidih Selanjutnya ada pincet cirurgis Pincet cirurgi ini fungsinya hampir sama dengan pincet anatomi Namun perbedaannya, pincet cirurgis berbentuk bilah tajam pada kedua sisinya Yang digunakan untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahitan luka Serta memberikan tanda pada kulit sebelum memulai insisi Pincet cirurgis ini memiliki susunan gigi 1x2 Yaitu 2 gigi pada 1 bidang, 2x3, dan 3x4 Pincet bergigi ini digunakan pada jaringan Selanjutnya ada gunting steril atau gunting jaringan Disebut juga dengan gunting bedah Gunting jenis ini ada 2 Dimana pada gunting dengan ujung yang tumpul digunakan untuk Membentuk bidang jaringan Atau jaringan yang lembut Atau juga dapat digunakan sebagai pemotong secara tajam Sementara itu pada gunting dengan ujung yang mengkok Biasanya digunakan untuk memotong objek Pada tindakan pembedahan di poma atau pista Selanjutnya gunting perban atau kasa Nah gunting perban merupakan gunting yang berfungsi Untuk mempermudah pemotongan perban Jenis gunting ini terdiri atas knolles dan lister Selain itu gunting ini juga dipakai untuk memotong perban Saat perban telah ditempatkan di atas luka Selanjutnya ada Null Holder Needle Holder Adalah alat medis yang digunakan untuk memegang jarum Pada saat penjahitan luka Selain itu alat ini juga dipakai sebagai alat untuk memegang mata pesau Pada saat melakukan pemasangan mata pesau pada gagangnya Dan pelepasan mata pesau dari gagangnya Selanjutnya jarum Jarum bedah ini digunakan untuk menjahit luka Jarum bedah ini pada umumnya terbuat dari logam atau stainless steel Dan bagian-bagian dari jarum bedah itu meliputi Ujung jarum, badan atau batang, dan mata jarum Selanjutnya ada Benang Benang bedah Benang bedah ini adalah satu kesatuan dengan jarum bedah Nama lainnya adalah sutur Berdasarkan jenis bahannya Benang bedah dibagi dalam dua golongan berikut Yaitu benang bedah yang diabsorpsi oleh tubuh Benang bedah yang tergolong dalam jenis ini Yaitu kolagen Cetgus kronik Poliglatin 910 Dan Poliglicolic acid Atau disebut juga dengan dexol Yang kedua adalah benang bedah yang tidak diabsorpsi oleh tubuh Yaitu Benang bedah tergolong dalam jenis ini Yaitu linen Sutra Polipropylen Poliamid atau nylon Dan stainless steel Klasifikasi ukurannya dijelaskan sebagai berikut Ukuran terbesar adalah 1 Dan ukuran terkecil adalah 11-0 Atau 12-0 Ukuran dimulai dari nomor 1 Dan ukuran bertambah besar dengan bertambah 1 Apabila ukuran bertambah kecil Maka ditambah 0 Ukuran benang sistem Eropa Atau metrik Golgi adalah Metrik 0,1 0,010-0,019 mm Sampai metrik 10 Ukuran benang sistem Amerika Atau disebut juga imperial Golgi Yaitu ukuran 10-0 0,010 0,019 Sampai ukuran 7 Yaitu 1,00 Sampai dengan 1,09 Nah Itu tadi Alat-alat yang digunakan Untuk Melakukan perawatan Luka dasar Dan nanti kalian akan belajar Alat-alat Yang lainnya lagi Terima kasih Sampai jumpa selamat menikmati